Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riva Adela Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue putri salju yang super lumer dan juga ngeprol Cara membuatnya gampang banget dan cocok untuk dijadikan ide jualan di bulan ramadhan Untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi Atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian Untuk bahan baku, perintilan dapur, kukwer dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video Nah ini linknya tinggal kalian klik aja Dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing Seperti bahan baku, perintilan dapur, kukwer dan juga elektronik dapur By the way, ini bukan aku yang jualan ya Tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan Ataupun toko yang pernah aku beli Untuk membeli semua kebutuhan di video Khusus untuk produk Mito elektronik dan Staying Cookware Pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan disini Karena ini merupakan link toko resminya Staying Cookware Dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi Supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original Dan di link pembelian ini ada 2 aplikasi marketplace yang biasa aku pakai Yaitu Shopee dan juga Lazada Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang Kemudian 350 gram margarin 200 gram pakai blue band dan 150 gram pakai royal crown 100 gram gula halus 3 butir telur Tapi ini nanti yang kita pakai cuma kuning telurnya aja Setelah itu 50 gram susu bubuk full cream 50 gram tepung maizena Setengah sendok teh vanili bubuk 50 gram keju parut Ini opsional ya boleh pakai keju parut Boleh enggak Dan yang terakhir ada gula donat atau gula dingin Langkah pertama langsung aja kita masukkan margarinnya ke dalam mangkuk mixer Tambahkan 3 butir kuning telur Tambahkan gula halus dan vanili bubuk Kemudian kita pasang kaki mixer yang model red silicon bitter seperti ini Untuk mixernya ini aku gunakan Stain mixer Pico mixer MX500 dari Mitro Electronik Cara menggunakannya gampang banget Tinggal kalian lihat aja pengaturannya disini Karena kita pakai kaki mixer yang model bitter Jadi maksimal level kecepatannya sampai level 9 aja Langsung aja kita putar tuasnya sampai dengan level 9 Dan adonan ini kita mixer sampai tercampur rata Dan teksturnya lembut seperti mayonnaise Pico mixer ini kapasitas mangkuknya 5 liter Dan bisa untuk membuat adonan 500 gram tepung terigu kering seperti ini Selain itu daya listriknya juga rendah banget Cuma mulai dari 150 watt sampai dengan 400 watt aja Dan untuk gearnya ini udah pakai metal gear ataupun gear besi Jadi udah gak pakai gear plastik lagi Yang pastinya lebih tahan banting Lebih kuat dan lebih awet Mesin berkekuatan tinggi Dan powerful motornya bisa mencapai 16.000 RPM Di mixer lain merek biasa dengan kapasitas yang sama Paling cuma sampai 8.000 RPM aja Oke kalau kira-kira teksturnya udah lembut seperti mayonnaise Langsung aja kita matikan dulu mixernya Kemudian kita tambahkan susu bubuk Lalu kita mixer lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur rata Kalau susu bubuknya udah tercampur rata Kita matikan lagi mixernya Setelah itu tambahkan maizena dan juga tepung terigu Nah ini tepung terigunya jangan lupa disaring dulu ya Supaya gak menggumpal Ataupun bergerindil Dan juga lebih mudah tercampur rata dengan bahan lainnya Setelah ditambahkan tepung terigu Kita mixer lagi Tapi cukup dengan level kecepatan paling rendah aja Supaya gak ngebul pada saat di mixer Dan ini kita mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan kalis Kalau kalian gak punya stand mixer seperti ini Gak usah khawatir Masih bisa membuat adonannya manual pakai whiskers Atau juga bisa pakai sekedar hand mixer biasa Cuma kalau membuat adonan seperti itu Biasanya mengaduk tepung terigunya itu harus manual pakai spatula Pegel banget ya kalau misalnya membuat adonan dalam takaran yang banyak seperti ini Tapi kalau pakai stand mixer seperti ini Gak nyampe 2 menit sih Ini mengaduk adonannya juga udah tercampur rata Seperti ini ya Dan terakhir tambahkan keju parut Setelah itu mixer lagi sampai tercampur rata Untuk nge-mixernya juga jangan terlalu lama Supaya kejunya gak ancur-ancur banget Setelah itu kita matikan lagi mixernya Kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer Nah untuk membersihinya ini aku pakai Friday spatula dari Stenggookware Setelah itu adonan yang udah di mixer tadi Kita gilas dengan menggunakan rolling pin Jangan lupa untuk bagian atas dan bawahnya kita tutup dulu pakai plastik Supaya hasilnya bagus dan mulus Dan ini kita gilas sampai mendapatkan ketebalan yang kita inginkan Sedangkan untuk mengukur ketebalannya Kita gunakan cetakan cookies kayak gini Jadi adonan ini diukur sesuai tinggi cetakan cookiesnya Jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal Karena nanti hasilnya kurang bagus Oke langsung aja ini kita cetak pakai cetakan cookiesnya Dan ini jangan lupa ditaburi dengan tepung terigu dulu Supaya gak menempel adonannya di cetakan Oke kayak gini ya hasilnya bagus banget kan Tapi kalau gak ditaburi dengan terigu dulu Nah kayak gini hasilnya jadi nempel dan kurang bagus Setelah itu untuk mengambil hasil adonan yang udah dipotong-potong Kita gunakan spatula seperti ini Dan kita lepaskan bagian-bagian yang gak diperlukan Setelah itu kita letakkan di atas loyang Kalau loyangnya udah penuh Langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu Kita panggang dengan suhu 150 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit Atau disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Nah setelah 15 menit dipanggang Kita tukar posisi loyangnya Loyang yang atas dipindahkan ke bawah Dan loyang yang bawah dipindahkan ke atas Supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata Sedangkan untuk ovennya Ini aku gunakan oven listrik Mito Fantasi 2 Apa sih bedanya dengan oven Mito Fantasi yang sebelumnya? Jadi oven Mito Fantasi 2 ini sudah oktagon button Dan juga ada fitur Fermentation Function Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis Belum ada fitur ini sebelumnya Dan menariknya lagi Oven ini juga dilengkapi dengan fitur Double Thermostat Maksud dari Double Thermostat disini Untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya Bisa disetel berbeda Dengan begitu suhu oven lebih terkontrol Apalagi untuk menggang dua loyang kue kering seperti sekarang Biasanya untuk loyang yang atas setelah dipindahkan ke bawah Dia akan lebih cepat matang duluan Karena suhu api atas dan bawahnya bisa disetel Maka suhunya akan lebih terkontrol Sementara itu kita tuangkan gula dingin ke dalam wadah yang lebih besar Nah jadi beda ya antara gula halus dan gula dingin Jadi gula dingin ini merupakan gula yang khusus untuk taburan donat dan juga putri salju Karena teksturnya yang gak gampang meleleh Atau ibarat make up Ini merupakan make up yang waterproof Setelah dipanggang sekitar 30 menit Kuenya udah mateng Langsung aja kita angkat Kemudian kita panggang loyang yang berikutnya Selagi kuenya masih panas Langsung aja kita masukin ke dalam gula dingin Supaya gula dinginnya meresap ke dalam kue dan juga menggumpal di kuenya Langkah berikutnya siapkan toples ukuran 500 gram Alasi dengan kertas dan letakkan 1 bungkus silika gel khusus makanan seperti ini Kemudian langsung aja kita susun kue putri salju yang udah dibalut pakai gula dingin tadi Kita susun rapi sampai penuh Setelah toplesnya penuh Langsung aja kita taburin gula dingin sisanya tadi Supaya tampilan kue putri salju dalam toplesnya lebih menarik Kemudian kalau kue putri saljunya udah benar-benar dingin Langsung aja kita tutup rapat Jangan lupa diberi slot tip supaya gak ada semut dan juga udara yang masuk Dan supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi Kita tambahin stiker Ini stikernya aku beli di aplikasi marketplace Dapat harga murah banget Cuma 99 perak per piece Yang diameter 2 cm Juga ini bisa kita custom pakai nama yang kita inginkan Ini dia hasilnya kue putri salju yang aku buat Gimana cara bikinnya? Gampang dan simpel banget ya Satu resep yang aku bagikan Dari 500 gram tepung terigu Jadi 3 toples ukuran 500 gram Dengan harga jual sekitar Rp75.000 sampai dengan Rp100.000 Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Sedangkan untuk masa ketahanannya Kue putri salju yang dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung Bisa tahan sampai dengan 2 bulan Dan kalau pakai silika gel khusus makanan kaya aku Bisa tahan sampai dengan 5 bulan Oke guys semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa